Kau hanya tersenyum Aku terikat Kau hanya berkedih Aku terbesung Rasa kau bicara Aku tak kuasa Benda-nya IT'S MAGIC IT'S MAGIC ya karena kan kita selama 4 bulan ini menjadi pahlawan bangsa oh iya betul-betul dengan cara ya Allah terus ngapain biasanya misalkan apa namanya tulak dan itu kan pasti punya hobi-hobi baru kayak misalkan kemarin 4 bulan aku ngapa-ngapain masa akhirnya terus apa namanya itu bersocok tanam ke segala macem sama-sama kemarin kebetulan waktu lagdal kembali kampung kan berkebun di kampung betul gabungnya mana kamu? di Kalimantan oh sama berarti sama aku juga di Banjarmasin sih agak malam tapi ya kalau yang lain coba diperkenalkan dari sini ada namanya siapa gua Divin di drum fare hallo saya Deniz kebetulan sekarang main gitar atau main bus ga ada suaranya kalo ga ada amplifier saya Dharma main jibo iya halo saya wajah baru ranger baru di Lila Aryo di Vokal iya betul sekali ini wajah barunya bicara masalah pergantian formasi ini sebetulnya bergabungnya dengan mas Arya ke Lila itu sejak kapan? kemudian tertarik untuk bisa masuk Lila ini apa sih mas yang marker belakangnya? kalo bergabung sejak februari 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 kita announce kemarin sekalian main sama teman-teman Lila ku jadi pertengahan februari diperkenalkan sebagai vokalis baru Lila cuman untuk bergabung secara unofficialnya udah akhir tahun 2019 udah gitu untuk tertarikan bersama Lila sih sebenernya dari SMP banget itu udah jadi fans fanatiknya Lila karena waktu SMP aja aku udah sering nuntut STV gitu jangan cerita cerita ngomong biar kuliah betul 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 ini kalo belum tau mas Arya sebetulnya kalo teman-teman udah tau 1 ajang pencarian bakat begitu ya Jebulan The Voice Indonesia tahun 2000 kalo itu juga ketau DC sih Miss Indonesia jadi seluruh karir kemudian ke band sebenernya kalo dari The Voice itu arah karirnya sebenernya memang pengen solo sebenernya cuman kan kita gak pernah tau akan dapet jalan seperti apa jadi untuk sekarang aku bersyukur banget bisa gabung bersama Lila yang mana Lila juga adalah salah satu band besar yang aku kagumi sejak dulu oke nanti mungkin ada yang mewakili ya menemukan seorang Aryo ini apa pertimbangannya mungkin karena pertama kali Aryo itu si Bung Fahri yang nemuin sebetulnya jadi dia sebet ngedengerin suaranya Aryo ke aku pribadi gitu kan kita lagi barengan waktu itu terus aku bilang ini kayaknya cocok nih buat musik-musik di Lila gitu coba dihubungin orangnya dan yang bingung Fahri juga ngubungin Aryo langsung nge-DM dan Aryo nya tertarik kita coba ini juga coba apa namanya ngejam bareng kita tes ngejam bareng segala macem terus sebelumnya juga minta Aryo yuk coba nyanyi Long lagu Lila yang ini yang ini lagu-lagu Lila diberapa coba nyanyiin sama Aryo terus pas kita dengernya Oh iya, bagus banget ini Cinta pada yang pertama gitu ya The first stage, ya Allah Masa keputusan bener sih Pernah ada casting-casting panjang ikut Apa namanya itu, tahun squad kayak gitu Oh ini kan gue ikut ya Kebetulan kalo Aryo ini kalo istilahnya Kontraktor penunjukan langsung Oh begitu Kebetulan kan Memang abis naga cabut itu Kita emang punya plan untuk keluarin single Jadi memang waktunya mepet sih Untuk kayak bikin audisi dan segala macem Kayaknya Terlalu wasting time ya Dan Apa ya Kayaknya kalo misalnya emang Kita udah ketemu dengan yang pas Terus ngapain audisi lagi kan Oke, lagu Jatuh Cinta Sendiri Ini kenapa kok tercetus judul itu Tercetus judul itu Sebenernya udah kamu melalui beberapa perdebatan Perlenggan gitu ya Iya Tapi sebenernya kalo ketemu sama kamu duluan sih Mungkin lihat judulnya Terlalu cinta Hei 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 naga keluar. Vokalis selama keluar. Terus itu kayak gimana ya? Banyak-banyak sih orang berspekulasi kalau si lagu ini tuh tentang mantan vokalis. Sebenarnya sih ditujukan sih enggak. Sebenarnya ditujukan enggak. Cuma kalau energinya iya gitu. Maksudnya dalam pertempatan juga ya. Lila kan identik dengan agam. Selama ini setelah sekian tahun kemudian ada vokalis baru itu ada dari Lila sendiri itu membentuk brand image baru terhadap Aryo ini bagaimana? Sebelum Nouns itu dulu kita trial kan sebelum covid, Aryo itu sempat konser tiga kota sama Lila. Jadi itulah sempatan kita off-speak ya. Dalam waktu cepat ya menacaranya dia harus apa dalam tiga album lagu Lila gitu. Tapi lagu tertentu 10 lagu di situ lah Aryo. Ngerasain banget lah. Yuk lebih ini kurang ini kurang ini kurang ini satu panggung. Jadi nyari sosok tuh. Cepat ya dia belajarannya. Alhamdulillah sih. Ngasih tau Aryo kayak ini nge-band Nilo. Jadi dia kan sebelumnya belum pernah ngerasain hype-nya. Nah pertama kali memang agak kaget mungkin kan. Karena kan kita Lila itu sebetulnya kalau pas live itu kita lebih banyak update juga lagunya gitu. Nah itu bisa kalau pernafasan kita nggak bisa diatur itu bisa bisa ngep-ngapan gitu. Dan itu terjadi sama Aryo. Oh iya. Makan di lagu-lagu yang nadanya tinggi banget tuh aku masih merasa gampang lah. Tapi sama Lila walaupun walaupun nada-nada lagunya nggak terlalu sulit bisa dicapai. Tapi berasa endorse-nya. Iya bener. Ini ngomongin soal label ya. Sekarang berarti punya label-nya sendiri. Label sendiri. Oke dijelaskan. Asal-masalnya kenapa kok pengen label-nya sendiri begitu. Emang ngomong dong. Di dunia musik tuh udah cukup umur lah mungkin gitu ya. Jadi kita juga pengen ngerasain ya untuk mandiri lah gitu. Selama ini diurusin segala macam. Diurusin orang lain segala macam. Dan nggak ada salahnya juga kita mencoba gitu kan. Sejak kapan mulainya akhirnya independen sendiri memutuskan untuk bisa? Jadi sebenarnya ide untuk bikin label itu udah ada dari bertahun-tahun yang lalu sih. Ya kebetulan mungkin waktunya pas. Pasnya di beberapa bulan tahun ini ya berarti ya? Iya. Iya. Di tahun ini. Dan ini pilot project pertama sih sebenarnya kalau untuk Lila di label-nya sendiri. Label Magic No. 7. Betul. Oh No. 7. Karena kenapa kok ada 7-nya? Nggak. Kalau Magic No. 7 itu namanya tuh Magic. Itu kan dari salah satu judula Lila yang identik dengan Lila kan. Icon-nya ya? Iya. Kalau No. 7 itu sebenarnya kalau secara filosofi 7-7 itu kan beruntung. Tapi di luar itu ada arti. Jadi dalam sejarah Lila sampai hari ini itu melibatkan 7 orang kan. Iya. Ya. I wish you're right. That's right. Aku tangan lagi dan nggak garing. Aku tangan. Hei. Kedepannya mungkin ada recangai baru. Dalam waktu dekat ada tour. Atau mungkin virtual tour. Project ke depannya. Kalau tour itu sebenarnya dari sebelum Covid itu kita ada beberapa tour yang udah di-airan sampai akhir tahun sebenarnya. akhirnya di postpone semua. Akhirnya semua di-pending. Akhirnya kita ya keluar single ini kan. Ya. Syukur-syukur akhirnya kita udah bisa jadi. Iya. Betul. Semoga semuanya things will get better ya. Baiklah. Kita akan mendengar sebuah lagu terbaru dari Lila berjudul Jatuh cinta sendiri.